dan juga tolap ini juga bisa diartikan tolap itu al-amru minallah sufi itu yang tidak merasa capek, lelah dibebani oleh perintah Allah dia berpat tokan dengan hati dan yang ketiga dirinya, ruhnya berlindung kepada Allah dari keburukan jiwanya karena mereka mendahulukan Allah, Allah pun mendahulukan mereka maka jangan iri dengan kekasih-kekasih Allah, kenapa mereka Allah muliakan di dunia dan di akhirat, karena mereka memuliakan Allah zahir dan batin dia tidak mencium bau surga dan bau surga dapat dicium 500 tahun perjalanan sekarang kita masuk ke bab sifat sufiah halaman 27 ini tidak tahu, tidak dicerancana-rencanakan tapi dia koheren dengan tema-tema minggu ini kita bahas di selasa kemarin sufi al-haq judul judul anehnya apa? real sufi tahu itu judulnya kok bisa begitu yang kasih judul bu ya ya sekarang sebenarnya siapa yang disebut sufi? maka teman-teman yang melakukan Allah mohon maaf orang banyak salah faham terhadap tasawuf dan sufi yang dimaksud orang tasawuf itu bukan tasawuf yang dimaksud oleh para sufi sufi yang dimaksud oleh orang ahli bid'ah khurafat itu bukan sufi yang dimaksud oleh ahlinya contoh tadi sore saya nonton video seorang sheikh di Saudi dia bilang sufi paling aneh yang saya tahu bahwa guru dia mursyid dia adalah pencipta Allah dan disebut itu sufi dan dia tidak beramal dengan syariah dimana dia ketemu saya ketemu orang itu di Afrika ternyata orang ini punya konsep kalau gak bersyariat kalau bid'ah khurafat pasti sufi padahal ahli sufi ngomong begitu gak? jadi yang berbeda adalah persepsi yang beda adalah persepsi sama dengan kejadian Islam Nusantara Islam Nusantara yang dimaksud oleh Kiai Ma'ruf Amin beda dengan Islam Nusantara yang dimaksud oleh pembenci Kiai Ma'ruf Amin ternyata ada urusur politik saat itu Islam Nusantara versi Kiai Ma'ruf Amin sama dengan hadertu sheikh akidah asyari ahli sunnah bermazhab syafi'i empat mazhab bahkan dan Bertasauf Imam Junaid Ghazali Shahzili tapi Islam Nusantara versi orang yang musuh beliau musuh politik beliau kan wakil presiden presidennya Jokowi ini masalahnya karena presidennya Jokowi itu jadi semuanya salah kalau disitu maka Islam Nusantara versi Pak Kiai pun mesti dikomentari apa kata mereka oh kalau begini nanti sholatnya bisa pakai bahasa Jawa bahasa Sunda bahasa Padang bahasa Batak ternyata pas kita tanya kepada orang yang menggagas makna ini gak begitu oleh karena itu ikhwafillah alaikum bitabayyun apapun persoalan buktikan kalau yang kita maksud itu benar jangan-jangan yang dimaksud oleh orangnya gak begitu lalu kita sudah su'uzan dan itu minil jerimah itu udah sebesar untung Pak Kiai gak melaporkan itu orang-orang saking beliau selamat saudar itu kalau punya selamat Alhamdulillah kalau enggak itu orang-orang yang begitu bisa dilaporkan dan gawat sekali dan guru saya ketua jatman di di Pak Kumbu 50 kota Sumatera Barat karena ngundang ke Ma'ruf Amin yang dia anggap membawa Islam baru namanya Islam Nusantara langsung dituduh sesat lalu dibuat jatman tandingan oleh murid-muridnya Insya Allah itu guru kita guru kami bareng sama Bu Yafir Daws ini segitunya politik murid bisa melawan gurunya Astagfirullahal Azim kira-kira nanti kalau Antum punya mursyid mursyidnya punya pilihan politik yang berbeda kira-kira meninggalkan mursyidnya beneran serius paling-paling nanti malas datang ya udah kejadian selama dari 2000 berapa mulai isu ini 2016 2019 untungnya tahun ini agak adem dikit kenapa karena Caimin gabung dengan Abah Anies itu luar biasa Alhamdulillah Rabbil Alamin kita doakan negeri ini dan siapapun yang mempunyai negeri ini dan semua rakyatnya semua pemimpinnya umarah dan ulamaknya Allah lapangkan hidup mereka Allah makmurkan mereka Allah sejahterakan negeri ini Allah berkahkan negeri ini dan Allah ampuni kesalahan kita semua Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillah Bismillah Al-Sufi Al-Kabir Abyn Nasr Abdullah Ibn Ali Al-Sarraj Al-Tushi Abyn Nasr Al-Sarraj Al-Muhtawah sana Sama newa Saba'in wa thalathumiyah Wafat tahun 378 Kala beliau berkata Sifatus sufiya Wa manhum Karakter Sufi Siapakah mereka Sebenarnya, mirip gak dengan judul kemarin The real Sufi Hampir mirip Allahu Akbar Dan kayaknya hampir mirip juga dengan Kajian Buya Asfi, yang kajian yang tadi Yang di kitab tadi, mirip juga Dengan kajian Buya Asfi, gak tau di Likau yang mana itu Ada beberapa yang nyambung, dan itu InsyaAllah Minal mubasharat, kabar gembira dari Allah Annal arwah junudun Mujannada, bahwa arwah itu Ruh dia berbaris Mujannada dikomandoi Siapa komandannya? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kala syaykh rahmatullah alaihi wa amma sifatus sufiya wa manhum Fakat qila li'adil wahid ibn zayd Beliau ditanya Siapakah yang disebut sufi? Apakah yang dituduhkan oleh saudara kita salafi? Mereka ini Niatnya baik Niatnya apa salafi ini? Ingin menyucikan agama Dari syirik khurafat bid'ah Itu niat yang bagus gak? Ingin kembali langsung kepada Quran sunnah Kata Allah, kata Rasulullah Kan keren tuh ya Bagus gak tuh? Bagus Cuma sayang Tujuan bagus Kalau manhajnya tidak bagus Saudara sendiri nanti diserang Saudara sendiri dikafirkan Saudara sendiri minimal dibid'ahkan Kalau bid'ahkan gawat Maka menaskan orang Mengatakan orang itu bid'ah Itu sama dengan mengatakan Ente ahlun nar Berani Maka yang boleh hanya mengatakan Perbuatanmu bid'ah Tidak boleh mengatakan Ente ahli bid'ah Itu gak boleh Kenapa? Karena mengatakan Dia ahli bid'ah Berarti dia ahlun nar Tapi perbuatan dia bid'ah Itu mungkin Masih mungkin Ya Itu masih bisa Di majalil khilaf Dalam bab perdebatan Masih oke Maka Manhaj ribat Nahnu lanubaddi'ah adan Insya Allah Ya Kecuali yang sudah kat'i Yang sudah jelas Kalau yang masih zanni Masih ikhtilaf Paling kita cekat bilang Kurang pas Gak cocok Ya Tapi yang sudah jelas Mutafak Kita berani juga bilang Itu sesat apa Ya Dan salah satu Metode beliau Adalah Menukil Ulama' Salafus Salih Apa kata beliau Mengenai pertanyaanmu Siapakah Sufi Yang sebenarnya Menurut ulama' Bukan menurut Musuh mereka Menurut ahli Tasawuf sendiri Mendefinisikan dirinya Coba ada orang Berpikir tentang kita Buruk Lalu kita Gak bermaksud begitu Yang benar yang mana Maksud mana yang pas Kita buat kalimat Lalu orang Suuzon Buruk sangka Salah faham Maka kalimat ini Ketika nanti Diputuskan Mana yang paling benar Yang paling benar Yang denger Atau Maksud orang yang ngomong Maksud orang yang Ngomong Harus ditanyakan Kepada pembicaranya Bukan kepada Pendengarnya Nah hari ini Orang sering nanya begitu Yang ditanyakan Menurut Ustaz Gimana Sufi Ustaz Ustaznya bukan Sufi Supi mungkin Suka Pemilu Dan pilkada Ditanyalah Sidi Sheikh Abdullah Wahid Ibn Zaid Dia adalah Salah satu orang Yang Sohbah Kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri Siapakah Sufi Menurutmu Ini Murid pentingnya Sayyidina Al-Hasan Apa jawapan dia Ini perhatikan Ini Sufi Menurut Ulama Salafus Salih Al-Qaimun Bi-Ukulihim Ala humumihim Wal-A'qifuna Alaihha Bi-Qulubihim Al-Mu'tasimuna Bi-Sayyidihim Min-Sharri Nufusihim Hum-As-Sufiyah Sudah paham belum? Diterjemahin dong Orang Yang Kaim Kaimun Arti-harfiahnya Berdiri Maksudnya Orang-orang Yang bertindak Bi-Ukulihim Berdasarkan Akal Sehat Mereka Berarti Sufi ini Yang aneh-aneh Atau yang Berakal Maka Semakin orang Berakal Semakin dia Sufi Harusnya Rokigurung Jadi Sufi Karena Akalnya terlalu Cerdas Menurut saya Sayang Gak jadi Sufi Sayang-sayang Gak jadi Ya Semoga nanti Jadi Sufi Sufi Lagi Orang Yang Berpendirian Dengan Hatinya Bertindak Dengan Akal Berpendirian Dengan Hati Beda gak tuh Wal-mu'tasimuna Bi-Sayyidihim Dan Bergantung Minta Dijaga Kepada Tuhan Mereka Dari Keburukan Jiwa Mereka Hum As-Sufiyah Mereka Lah Sufi Jadi Sufi itu Tiga 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 Pilar Begirnya Satu Orang yang Bertindak Dengan Akal Sehat Oleh Karena Itu Wali Majzub Bukan Sufi Kenapa Wali Majzub Maslubul Akli Akalnya Dicabut oleh Allah Yang tersisa Cuma Mahabbah Cinta Maka Kita Meyakini Kewaliannya Tapi Kita Tidak Mengikuti Tindakannya Paham Ya Bisa Bedakan Oleh Karena Wali Majzub Sulit Dijadikan Mursyid Saya Tidak Mungkin Jadi Mursyid Sulit Dijadikan Mursyid Bahkan Ya Kalau Kata Guru Kita Di Malaysia Itu Sheikh Jahid Bin Siddiq Al-Khali Naqsubandi Kata Beliau An-nadir Kal-adam Jarang Itu Sama Dengan Gak Ada Nadir Nadir Bahasa Indonesia Titik Nadir 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 Itu Bahasa Arab Bro Bukan Bahasa Betawi Apa Arti Nadir Jarang Jarang Itu Sama Dengan Tiada Itu Menurut Beliau Yang Kedua Dia Berpatokan Dengan Hati Dan Yang Ketiga Dirinya Ruhnya Berlindung Berlindung Kepada Allah Dari Keburukan Jiwanya Jadi Dia Enggak Sangka Ke Orang Dia Enggak Minta Dijaga Dari Keburukan Orang Dia Minta Dijaga Dari Keburukan Dirinya Maka Nabi Berdoa Nabi Cipta Dirinya Ya Allah Lindung Kepada Dari Keburukan Diriku Kira Kira Begitu Boleh Baca Mesri Sama Dengan Maghrib Maghrib Maghrabi Masya Kita Bacanya Ada Beberapa Tasrif Imam Zunnun Al-Masri Itu Imam Pertama Yang Ada Di Di Mesir Yang Maksudnya Yang Pertama Imam Pertama Yang Bicara Maqom Maqom Dan Ahwal Rohani Maqom Awal Sampai Akhir Begitu Imam Zunnun Al-Masri Alhamdulillah Desember Lalu Allah Izinkan Al-Fakir Ziarah Ke Beliau Imam Zunnun Al-Masri Jadi Di Mesir Itu Ada Satu Wilayah Di Kota Cairo Cairo Lama Itu Boleh disebut Kota Kuburan Khusus Kuburan Kemudian Disebut Maqom Syafi Karena Disitu Dikuburkan Imam Muhammad Bin Idris Syafi Padahal Banyak Sahabat Yang Dikuburkan Disana Tapi Tidak Disebut Kuburan Sahabat Ada Beberapa Yang Masyur Ditanya Imam Zunnun Al-Masri Apa Itu Sufi Apa Jawaban Beliau Waladhi La Yuta'ibuhu Talabun Wala Yuz'ajuhu Salbun Orang Yang Gak Disibukkan Dengan Menuntut Banyak Banyak Tuntutan Antum Kalau Wirit Banyak Tuntutan Nama Allah Baru Semangat Wirit Kalau Ada Tujuan Yang Mau Dituntut Kepada Allah Bener Ya Sufi Itu La Yuta'ibuhu Talab Dan Juga Talab Ini Juga Bisa Diartikan Talab Itu Al-amru Minallah Sufi Itu Yang Tidak Merasa Capek Lelah Dibebani Oleh Perintah Allah Bisa Dihartikan Begitu Disuruh Sholat Itu Beban Gak Disuruh Bayar Zakat Beban Gak Ngelarin Duit Kalau Sholat Kan Nantum Nggak Ngelarin Duit Coba Zakat Ngelarin Duit Nggak Maka Orang-orang Kaya Bertanya Kepada Gurunya Bagaimana Cara Mengurangi Dan Kayak Pajak Aja Kalau Nanya Biar Terhindar Pajak Kita Sudah Sering Dengar Ini Banyak Murid Hari Bertanya Supaya Nggak Bayar Zakat Gimana Supaya Barang Yang Disimpan Ini Nggak Kena Zakat Gimana Tidak Juga Dia Terkagetkan Oleh Salab Salab Itu Sesuatu Yang Diambil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Itu Orang Yang Mendahulukan Allah Atas Segala Sesuatu Karena Mereka Mendahulukan Allah Allah Pun Mendahulukan Mereka Maka Jangan Iri Dengan Kekasih Kekasih Allah Kenapa Mereka Allah Muliakan Di Dunia Dan Di Akhirat Karena Mereka Menguliakan Allah Zahir Dan Batin Kenapa Para Masyaikh Masyaikh Ahlullah Itu Mereka Didoakan Muridnya Baik Dalam Keadaan Bersama Ataupun Sendiri Karena Si guru Mendoakan Muridnya Walaupun Dalam Keadaan Sendiri Tidak Hanya Dalam Keadaan Ramai Kenapa Nabi Muhammad Sampai Hari ini Dikenang Oleh Banyak Umat Melebihi Nabi Yang Lain Karena Beliau Setiap Doa Selalu Mengatakan Umati Bukan Hanya Pas Mau Meninggal Setiap Mengapain Umati Karena Umatuhu Abna'uhu Umatnya Adalah Anak-anaknya Dan Tidak Mungkin Seorang Ayah Mau Membani Anak-anaknya Ya Itu Rasulullah S.A.W. Dan Para Masyaikh Para guru Itu Ayah Randa Rohani Maka Tidak Mungkin Ayah Randa Rohani Ingin Beri Beban Buat Anaknya Yang Ada Dia Ingin Melatih Anaknya Kalau Anaknya Faham Anaknya Bahagia Seneng Saya dulu Paling seneng Latihan Silat Karate Tapi Setiap Kita Rajin Pelatihnya Tidak Dateng Sabuknya Lumayan Sudah Menengah Pelatihnya Tidak Dateng Terpaksalah Kita Ngajar Jurus Kita Itu Itu Doang Akhirnya Saya Putus Asa Ya Sudahlah Saya Kalau Seneng Suatu Agak Tekun Jadi Itu Terus Sampai Mateng Seneng Silat Silat Sampai Berapa Tahun Seneng Karate Karate Sekian Tahun Seneng Boxer Boxer Sekian Tahun Gak Mau Beralih Tapi Gak Ngejek Yang lain Pengen Pakar Aja Tapi Sayang Setiap Kelatihan Yang Sabuk Hitam Yang Gak Datang Datang Sedihnya Kita Itu Maksudnya Apa Saya Emang Seneng Disuruh Capek Sama Orang Jadi Kalau Karena Sudah Tahu Tujuannya Apa Tipsnya Sudah Jelas Tujuannya Apa Jadi Apa Yang membuat Seorang Hamba Merasa Dibubani Oleh Perintah Allah Karena Dia Gak Tujuan Dia Kenapa Orang Kerja Gak Nek Karena Dia Gak Tujuannya Coba Yang Udah Kerja Masih Gak Bahagia Dengan Pekerjaan Ya Belum Berarti Tujuannya Belum Ada Bahagialah Gimana Caranya Jelaskan Tujuannya Ngapain Karena Tidak Ada Satu Detik Pun Satu Titik Pun Satu Wilayah Pun Di Muka Bumi Kecuali Situ Ada Nur Allah Tidak Ada Satu Tempat Bekerja Kecuali Situ Ada Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Ya Maka Tujuannya Mau ngapain Itu yang Harus Dibenerin Pasti Enak Aja Kerjaan Ya Tanya Nabi Asfi Tujuannya Ngajar Ngapain Gak Ada Capa-Capa Ngajar Pagi Ngajar Siang Ngajar Malam Ngajar Karena Tujuannya Jelas Tujuannya Wa man Ahsanu Qaulan Mim Manda'a Ilallah Itu yang Ilahi Siapa yang Orang yang Lebih baik Daripada Orang yang Mengajak Kepada Allah Semoga Allah Berkahi Guru-guru Mu'alim Diribat Amin Ya Rabbal Amin Jangan dikira Saya dulu Langsung Ramai Mana Ustaz Rahmat Rahmat Siapa pun Nanti Yang Ngajar Ataupun Antum Punya Majelis Dimanapun Majelis Itu Nggak Mesti Rame Dulu Maka Pagi Saya Mau Antum Rame Datangnya Rame Datangnya Dikit Insyaallah Di hati Saya Sama Mungkin Di mata Saya Nggak Sama Di hati Saya Sama Kan Ngomongnya Sama Baca Kitabnya Sama Jamnya Sama Buat Aja Majelis Istiqamahkan Yang Kita Fahami Tadi Jadi Yang Disampaikan Yang Dari Kolbu Bukan Yang Dari Sini Kalau Dari Sini Banyak Orang Di Kampus Di Youtube Banyak Pak Yang Dari Sini Nggak Banyak Maka Latihlah Kolbu Sehingga Bicaranya Pakai Kolbu Latih Kolbu Sehingga Kerjanya Pakai Kolbu Latih Kolbu Sehingga Kita Ngapain Kepakai Kolbu Memutuskan Baik Buruk Dengan Kolbu Jadi Apa kata Belum Ini Kaedah Siapa Yang Mendahulukan Allah Memuliakan Allah Allah Dahulukan Dia Muliakan Dia Maka Kalau ada Quran Jangan Taruh Di Bawah Ada Kitab Nah Kayak Gitu Bu Ada Nama Allah Di Atas Ini Praktek Langsung Kan Ada Hadis Ada Buku Agama Jangan Taruh Di Bawah Taruh Agar Tinggi Di Atas Kalau Ada Buku Agama Ini Banyak Kitab Ada Musaf Musaf Paling Tinggi Maka Di Maktabah Saya Quran Kita Taruh Paling Tinggi Di Daira Tan Itu Quran Paling Tinggi Kita Taruh Yang Ada Tafsir Quran Kita Taruh Paling Atas Islam Itu Dengan Quran Sudnah Itu Tinggi Dan Tidak Boleh Yang Tinggi Dari Dia Dan Sebagian Ulama Salaf Salah Ditanya Siapakah Orang Yang Akan Aku Jadikan Teman Atau Guru Untuk Sohbah Bersahabat Dengan Sufi Karena Suatu Yang Buruk Di Sisi Mereka Itu Ada Sisi Yang Mereka Bisa Menerima Uzurnya Bagi Sufi Sufi Itu Ciri Antum Ketemu Sufi Dia Tidak Ngomong Hitam Putih Tidak Ngomong Orang Baik Dan Jahat Tidak Cuma Ngomong Orang Jahat Itu Orang Baik Yang Belum Beres Orang Buruk Itu Orang Jahat Itu Orang Baik Yang Belum Beres Memang Kita Beres Semua Jadi Begini Tidak Ada Orang Buruk Makanya Disebutkan Bagi Sufi Tidak Ada Penghalang Orang Kepada Allah Inilah Potret Yang Disebutkan Di Suhaib Bukhari Dalam Kisah Bani Israel Israel Yang Boleh Diceritakan Ada Di Suhaib Bukhari Yang Tadi Pembunuh 100 Orang Datang Kepada Seorang Ulama Itulah Sufi Di Zaman Bani Israel Ketika Orang Datang Mengatakan Ya Saya Sudah Bunuh 100 Orang Gimana Apa Jawaban Dia Apa Yang Membuat Engkau Terhalang Dari Allah Siapa Yang Melarang Motobat Bingung Dia Itu Sufi Maka Karakter Sufiah Itu Ada Di Setiap Masa Dan Juga Ada Karakter Hitam Putih Di Setiap Masa Orang Yang Dibunuh Yang Keseratus Apa Kata Orang Itu Berapa Orang Yang Kemuduh 99 Ternyata Dalam Surat Taurat Itu Ada Satu Ayat Yang Bicara Itu Dan Itu Ditakrir Ulang Di Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ya Baik Surat Surat Yang Lain Baik Ditanya Imam Junait Belum 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 Nyampe Laisal Al-Kathir Indahum Mauqya Fayarfauka Bihi Fata'ajab Fatu'ajib Nafsak Dan Bukanlah Orang Yang Kaya Di Sisi Mereka Punya Posisi Sehingga Orang Kaya Itu Merasa Dirinya Tinggi Lalu Kagum Kepada Dirinya Atau Kathir Ini Orang Banyak Ilmu Bukanlah Orang Banyak Ilmu Itu Punya Posisi Spesial Amat Mereka Sufi Itu Sehingga Diangkat Angkat Dinaikin Naikin Itu Enggak Selalu Mereka Kagum Kedirinya Enggak Jadi Bagi Sufi Orang Yang Baik Belum Tentu Dianggap Baik Amat Orang Jahat Belum Tentu Dianggap Jahat Itu Su Berarti Sufi Ini Tidak Hitam Dan Putih Tidak Boleh Dan Tidak Boleh Ngomong Dia Masih Bisa Melihat Adakah Peluang Rahmat Allah Pada Orang Ini Pada Orang Yang Masyiat Ketuk Orang Taat Adakah Peluang Adakah Kemungkinan Orang Yang Taat Tergelincir Begitu Terus Jadi Dia Membuka Rahmat Bagi Yang Salah Membuka Siapa Tau Orang Yang Merasa Benar Itu Salah Ini Yang Disebut Maqamul Jamna'i Apa Namanya Maqamul Jamna'i Imam Junaid Ini Yang Sering Kita Sebut Bahwa Tasawuf Kita Manhaj Imam Junaid Dan Hampir Semua Bukan Semua Separuh Torikot Sufi Itu Turunan Dari Ajaran Imam Junaid Siapakah Sufi Faqal Asratullah Fi Kalkihi Yukfiha Iza Ahab Wayuzhirha Iza Ahab Rahasia Allah Asratun Asratun Itu Shayk Istaharallahu Fi Khazanatih Itu Terjemahan Lainnya Rahasia Perbendaharaan Permata Yang Allah Simpen Jika Dia Mau Allah Simpen Tidak Dizohirkan Tidak Dimasyurkan Jika Allah Mau Dia Dimasyurkan Suka-suka Allah Maksud Imam Junaid Apa Aku Yang Dimasyurkan Allah Itu Kata Imam Jadi Orang Ini Yang Nanya Mengira Sufi Itu Mesti Di Gunung Rumahnya Jelek Kemana-mana Makan Susah Itu Gambaran Tidak Masyur Sama Sekali Masyur Zuhud Hidupnya Susah Itu Baru Guru Kata Si Murid Emte Senang Kalau Guru Itu Sengsara Ini Berulang-ulang Kita Sampaikan Berulang-ulang Kita Sampaikan Bukan Bukan Begitu Yang Sufi Sufi Itu Kata Imam Junaid Bukan Orang Yang Kamu Bayangkan Itu Bro Bukan Orang Yang Tersembunyi Di Pelosok Di Pegunungan Sufi Itu Orang Yang Dicintai Allah Kalau Allah Suka Allah Masyurkan Dia Walaupun Dia Di Pegunungan Jika Allah Mau Allah Sembunyikan Dia Walaupun Dia Di Perkotaan Jika Allah Mau Allah Sembunyikan Dia Walaupun Dia Perkotaan Jika Allah Suka Allah Masyurkan Dia Meskipun Dia Di Pegunungan Paham Jadi Ini bagian dari Tasvia Konsep Sufi Jangan Lagi Berpikir Sufi Itu Yang Bajunya Jelek Cuma Campai Terus Jalan Dari Surabaya Ke Jakarta Jalan Kati Itu Orang Musafir Mungkin Dapat Perintah Gurunya Belum Tentu Dia Sufi Dia Salik Yang Sempurna Itu Gurunya Yang Menyuruh Dia Gurunya Belum Tentu Begitu Apalagi Maksud Imam Junaid Ente Ini Jauh Jauh Cari Sufi Ini Depan Ente Sufi Maksud Beliau Maksud Siapa Imam Junaid Repot Cari Sufi Beliau Punya Kawan Sohib Ini Kayak Apa Ya Kayak Upin Ipin Ente Punya Upin Ipin Sohib Sohib Punya Bukan Istri Teman 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 Sejati Kita Yang Kita Kalau Amah Dia Bukan Karena Dia Kaya Bukan Karena Dia Sukses Tapi Emang Aneh Teman Ente Teman Sejati Jati Keramat Teman Jati Keramat Apa Kata Imam Abul Hussein An-Nuri Apa Nama Dia Abul Hussein An-Nuri Ini Imam Kalau Dia sakit Dia bilang Kemuridnya Kasih tahu Sahabat Aneh Junid Nanti Junid datang Jenguk Kalau Imam Junid datang Dipegang dadanya Ditiup Pecet Patihah Sembuh Junid sakit Kata Junid Kasih tahu Sohib Aneh Pacar Aneh Kira-kira Begitu Pacar Mana Secara Lafzi Kasih tahu An-Nuri Junid Demam Tolong Datang Tolong Jenguk Dijenguk Apain Dipegang Palanya Disa Bro Teman Banyak Bini Banyak Gitu Ngomong Serius Itu Cepat Sehat Langsung Sehat Jadi Mereka Saling Kasih Motivasi Kalau Itu Gak perlu Ngomong Gitu Teman Urusan Lain Imam An-Nuri Ini Salah Salah Termasuk Minal Akhtab Wali Wali Kutub Kala Sufitu Mansami As-sama Wa Athara Bil As-bab Ini yang Lagi Ramih Ya Salah Satu Da'i Ahlu Sunnah Ustaz Adi Hidayat Dibuli Karena Masalah Musik Ini Ada Mansami As-sama Orang Yang Mendengarkan Semak Kata Orang Turki Sama Itu Salah Satunya Adalah Solawatan Juga Siir-siir Kolbiyah Zawqiyah Ya Contohnya Siir-siir Layla Majnun Siir Ibn Arbi Tarjuman Al-Ashwak Kalau Di majlis-majlis Sama Yang ada Di Arab Sana Itu Emang Dibaca Misalnya Ada Qasida Muhammadiyah Itu Minas Sama Burdah Dibacakan Itu Minas Sama Baca Kalau Di kita Mungkin Lebih Sering Maulidan Mendengarkan Suara-suara Yang Indah Ya Nanti Kita Mau Hidupkan Salah Satunya Disini Salah Satunya Kita Hidupkan Tawassul Sammaniyah Dengan Berirama Itu Kata Imam An-Nuri Sufi Itu Orang Yang Suka Mendengarkan Sama Tapi Bagaan Nuri Sama Itu Ada Yang Sifatnya Lafzi Sifatnya Lafaz Yaitu Lafaz Yang Keluar Dari Penyair Atau Penyenandung Biasanya Kami Kalo Lagi Suluk Nengerin Syiir Salabat Layla Salabat Layla Gitu Min Niyal Aqla Kultu Ya Layla Irham Al Qatla Gitu Ya Sahil Ya Oh Itu Kita Nengerin Tiap Malam Gitu Jadi Kalo Lagi Betek Mentok Zikir Sebelum Buka Kitab Buya Aswi Biasa Kalo Udah Jam Dua Itu Bawa Kitab Tau Kitab Apa Yang Dibawa Udah Mulai Dibukanya Dengan Salabat Mes Allah Satunya Syair Syair Ini Itu Nembaknya Kedalam Kolbu Maka Orang Orang Yang Menjadikan Kolbunya Yang Mendengar Maka Sama Tadi Ada Dua Ada Yang Zahir Ada Yang Baik Maka Bagi dia Suara Burung Suara Penyair Suara Air Itu Sama Tapi Hari Ini Orang Membedakannya Ada radio Yang Mengharamkan Nyanyian Musik Tapi Pemisah Antara Acara Bunyi Air Terjun Bunyi Burung Itu kan Musik Alam Kenapa Itu Boleh Didengar Tapi Yang Keluar Dari Mulut Manusia Tidak Boleh Didengar Itu Pertanyaan Pertanyaannya Kita Doakan Semoga Yang Sedang Berdebat Hatinya Allah Ta'lif Lagi Allah Lembutkan Ini Perbedaan Fiqih Kenapa Harus Di Diperpanjang Saya Tidak Mau Komentar Cuma Segitu Aja Komentarnya Tidak Mau Bilang Ini Sunnah Bid'ah Haram Tidak Haram Sudah Jelas Di Kajian Yang Lama Sama Dengan Kajian Nasab Kita Tidak Mau Berlarut Larut Karena Masyayih Kita Terdahulu Sudah Jelas Pendiriannya Dan Kita Mengikuti Salaf Nas Salih Orang-orang Syam Tidak Menjadi Sufi Itu Sufi Nyebutnya Fukara Sampai Hari ini Ulama Syam Seperti Syekh Ratib An-Nubul Si Itu Seorang Ahlul Ma'izah Mutifatar Lahiri Ini Ulama Doktor Beliau Itu Tidak Pernah Nyebut Sufi Selalu Nyebutkan Ahlul Kulu Tidak Pernah Nyebut Sufi Teman-teman Saya Para pendakwah Itu Ngomong Kepada Kita Entah Entah Ngaji-ngaji Tasawuf Gimana Ntar Ditinggal Umat Ntar Apa Kata Orang Yang Satu lagi Ngomong Nanti Entah Dibilang Apa Nanti Masalafi Kalau Entah Ngaji Tasawuf Itu Masalahnya Apa Yang Ngomong Begitu Masalahnya Apa Dia Belum Tasfiah Sebelum Da'wah Dia Belum Tasfiah Sebelum Berarti Entah Da'wah Ingin Mencari Ridha Sekelompok Orang Mencari Ridha Salafi Oh Nanti Ditinggal Jamaah Berarti Selama Ini Cari-cari Jamaah Gak Gak Usah Begitu Ilmu Itu Harum Ya Arifuha Ahluha Dan Orang Yang Yang Emang Dalam Hatinya Dan Nur Ilmu Pasti Mencarinya Walaupun Kejati Kramat Kramat Bener Jalannya Bener Uduh Masya Allah Aneh 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 Setiap Kesini Tersesat Terus Padahal Kita Sudah Sering Kesini Setiap Bulan Kita Terbuka Terus Sampai Kapan Kitab Ihya Dikubur Sampai Kapan Kitab Alumah Dikubur Sampai Kapan Kitab Hikam Disembunyikan Sampai Kapan Ulama Itu Nulis Kitab Supaya Kita Baca Atau Biar Kita Simpen Judul Ini Ada Tasawuf Kalimatnya Ada Tasawuf Berarti Judul Itu Ingin Supaya Orang Baca Ini Loh Tasawuf Maka Kami Berniat Mencari Ridha Allah Dan Mulai Bergerat Sama Para Masya Para Ustadz Para Mu'alim Ini Ayo Kita Kenalkan Tasawuf Seperti Para Imam Dulu Ingin Mengenalkannya Kepada Umat Di Zamannya Masalah Orang Terima Enggak Terima Salafal Nabi Muhammad Ada yang Enggak Terima Masa Entih Harus Diterima Semua Orang Ya Toh Sederhana Toh Nanti Ditinggal Orang Yang Nginggalin Meninggalin Yang Ikut Ya Ngikut Maka Nanti Mohon Maaf Ini Perhatikan Ini Penting Sekali Mengikuti Seseorang Itu Ada yang Ngikutin Sosoknya Ada yang Ngikutin Nur Ilmunya Yang Bener Nurnya Maka Meskipun Sosoknya Mungkin Berubah Jangan Sampai Kecintaan Antum Kepada Nur Dalam Dirinya Berubah Ya Ini Jangan Sampai Kejadian Di Beberapa Santren Cuma Beda Pilihan Kiyahnya Yang Yang Ngan Yang Ngan Ngikut Coblosan Aneh Bukan Santre Aneh Dia Mutus Muridnya Coba Ada Juga Murid Yang Ngomong Itu Ah Kiyahnya Gitu Udah Beda Kita Gitu Udah Halu Dunia Sudah Udah Masuk Itu Kullum Min Homa Hapak Dua-duanya Kurang Pas Kita Gak Yang Begitu Insya Allah Sedikit Lagi Sebenarnya Masih Banyak Kita Cari Yang Kira-kira Nyambung Sufi Itu Halaman 28 Sufi Itu Gak Ngomong Hitam Putih Boleh Gak Boleh Dia Ngomongnya Baik Dan Terbaik Ahsan Wa A'la Kalau Ada Dua Yang Baik Maka Yang Dipilih Yang Paling Kalau Logika Hukum Enggak Kalau Ada Dua Yang Dilihat Buruknya Maka Coba Lihat Dai Dai Ketika Berkomentar Politik Kalimat Dia Apa Kita Menyoblos Ahof Dororain Yang Paling Sedikit Mudorotnya Ini Ulama Melihat Orang Mudorotnya Ini Ciri Ulama Ahli Hukum Zahir Kita Salahkan Enggak Emang Begitu Metodologi Dia Tapi Secara Ilmu Tasawufan Tidak Pas Berarti Secara Tasawuf Dia Memandang Orang Jahat Keburukan Dia Kejahatan Dia Dia Tidak Lihat Seakan Dia Lebih Suci Lebih Bersih Daripada Orang Sehingga Dia Berhak Menjudge Orang Itu Banyak Kemarin Yang Ngomong Begitu Kenapa Kita Nyoblos Sekian Karena Ahof Dororain Orang Santrin Ngerti Ini Ini Kemudorotannya Lebih Sedikit Dari Nomor Ini Nomor Itu Kayak Hente Bener Aja Tuhan Saya Agak Takut Dengan Sikap Sikap Seperti Itu Kenapa Kenapa Mandang Pada Orang Doror Kenapa Tidak Mandang Doror Kemudorotan Keburukan Pada Diri Kita Tapi Itu Urusan Mereka Mungkin Karena Background Dia Fit Kalau Background Sudah Masuk Kedalam Kolbu Apa Yang Dia Pandang Semua Calon Itu Baik Saya Milih Yang Terbaik Untuk Saat Ini Menurut Ku Bukan Menurut Allah Dan Rasulnya Maka Kalau Kalah Jangan Bawa Ayat Kenapa Karena Ayat Itu Tidak Pernah Turun Untuk Pemilu Pemilhan Umum Ya Tuh Allah Masalli Ala Muhammed Ayat Itu Luar Biasa Mereka Sarat Kemana Mana Bisa Dilaporkan Aslinya Itu Kita Ambil Dua Atau Tiga Lagi Selain Beliau Juga Ditanya Siapa Sufi Apa Kata Beliau Sufi Seorang Hamba Jika Dia Membuktikan Kehambaannya Maka Sufi Itu Bukan Yang Ngomong Aku Allah Bukan Aku Lebur Dalam Allah Sehingga Aku Jadi Allah Bukan Lebur Ia Ente Jadi Allah Enggak Lebur Tidak Ada Aku Lebur Dalam Sifat Allah Maka Sifat Mu Jadi Tidak Aku Lebur Dalam Wujud Allah Wujudmu Jadi Tiada Bukan Engkau Menjadi Allah Bukan Maka Kemabukan Al-Hallad Dan Syah Siti Jenar Semoga Allah Mampuni Mereka Dan Memaafkan Mereka Itu Sudah Mereka Tutup Ketika Mereka Meninggal Al-Imam Hallaj Hallaj Yang mengatakan Akulah Allah Itu Dia kan Lagi Mabuk Mabuk Apa Bukan Mabuk Minum Jika Khamar Dapat Memabukkan Maka Khamar Ma'rifat Lebih Memabukkan Jadi Ma'rifat Ada Khamarnya Nanti Jangan Minum Yang Kamarnya Kan Ada Yang Lain Ada Kopinya Ada Kopi Ma'rifat Ada Teh Ma'rifat Jangan Minum Khamar Ma'rifat Mereka Meminum Masyaratnya Khamrul Ma'rifat Khamarnya Ma'rifat Makanya Jadi Syekh Siti Jenar Maka Menjadi Ya Tapi Khamar Ma'rifat Dia Tidak Haram Cuma Kalau Diminum Nanti Nggak Kuat Nanti Mabuk Adakah Orang Minum Khamar Nggak Mabuk Ada Nggak Ma'ahur Matihi Padahal Itu haram Ketika Dia Sedang Dieksekusi Dari Gantung Begini Apa Kata Dia Apakah Kalian Membunuh Mereksekusi Seorang Hamba Dia bilang Hamba Bukan lagi Bilang dirinya Allah Bahwa Rabbi Allah Jadi Dalam versi Allah Allah Dia hanya Mengatakan Rabbi Allah Tapi Yang keluar Yang terdengar Oleh orang Allah Karena Emang Dia lagi Mabuk Dalam Akar Sadar Dia Nggak Ngomong Gitu Faham Di situ Maka Nahnu Nuhsena Zanna Bi Awliya Ilah Kita Husnuzwan Kepada Syekh Syed Jenar Kita Husnuzwan Kepada Al Halaj Ibn Arabi Nggak Seperti Orang Yang Sotoy Mengatakan Ibn Arabi Itu Syekah Dia Sunni Halaj Itu Zindik Imam Ghazali Tidak Melakukan Itu Kalau Ente Maksud Nampil Di Makom Jelasin Makom Yang Benernya Gimana Kalau Udah Tahu Makom Syekh Syed Jenar Yang Benernya Coba Jelaskan Yang Benernya Gimana Kalau Emang Syekh Syed Jenar Salah Kalau Nggak Serahkan Urusan Mereka Kepada Allah Jadi Siapa Sufi Hamba Yang Membuktikan Kehambaan Dia Satu Sufi Itu Orang Yang Allah Bersihkan Dirinya Dari Kotoran Sisi Manusiawi Ya Nazala Manazil Al-Haqiqah Dia Bukan Lagi Berdiri Pada Bab Zahir Tapi Sudah Berdiri Pada Bab Hakikat Namun Tetap Menjalankan Hukum Syariat Berarti Sufi Meninggalkan Syariat Jika Jika Ada Sufi Meninggalkan Syariat Ini yang Masyur Ke Syek Abdul Qadir Jilani Sudah tahu Kisahnya Ada Iblis Ngaku Jadi Tuhan Jadi Dia Berubah Jadi Nur Apa Kata Dia Ya Abdul Qadir Engkau Telah Sampai Di Maqom Yang Tertinggi Maka Aku Angkat Darimu Semua Beban Taklif Syariat Apa Kata Dia Tidak Pikir Ya La'in Eh Wakhluk Terkutuk Tidak 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 Langsung Begitu Kenapa Ciri Tidak 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 Syaitan Yuharrimul Halal Mengharamkan Yang Halal Wai Yubarri Tidak Alif Lalu Mengatakan Terbebas Dari Taklif Beban Syariat Nggak Nanti Melihat Guru-guru Mu'alim Di Darus Sunnah Orang Tarekat Itu Mereka Nggak Pernah Jauh Dari Syariat Justru Syariat Mereka Lebih Ketat Dari Orang Biasa Ya BGNT Witir Wajib Nggak Bagi Kita Wajib Karena Kita Ngikutin Imam Sufi Karena Mereka Mewajibkan Atas Dirinya Witir Walaupun Secara Syariat Tidak Wajib Itulah Yang Disebut Sufi Berdasarkan Itu Semua Barangkali Cukuplah Ini Sufi Menurut Sufi Beda Ternyata Sufi Menurut Yang Bukan Bahkan Ahli Fikih Ngomong Sufi Nggak Kenyambuk Ahli Fikih Ngomong Sufi Ah Ribet Jadi Sufi Padahal Sufi Itu Bantu Ahli Fikih Ngamalin Ilmunya Dia Dia Kata Ahli Fikih Kita Meruatkan Abu Rorah Yadukur Allah Bertasbih 12.000 Setiap Malam Kata Ahli Fikih Ribet Benar Jadi Sufi Kata Sufi Nggak Gampang Caranya Ada Caranya Itu yang disebut Yang tadi La yut'ibuhu Tolabun Nggak Lelah Nggak Capek Kalau ada Perintah Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Definisi Sufi Masih Banyak Sufi Dan Tasawuf Imam Zarrub Mengatakan Lebih Dari 2000 Intinya Menurut Beliau Adalah Kadar Tawajuh Hatimu Kepada Allah Hadap Hatimu Kepada Allah Itulah Tasawuf Maka Tasawuf Itu Subjektif Tapi Kaedahnya Objektif Apa bedanya Kaedah Kaedah Sufi Sudah Baku Tapi Pengalaman Bertasawuf Sifatnya Subjektif Tergantung Orangnya Supaya Sama Sefrekuensi Samakan Tasfiahnya Tazkiahnya Walaupun Pengalaman Beda Insyaallah Nanti Tidak Jauh Jauh Dari Lingkaran Itu Semoga Allah Memberkahi Kita Insyaallah Tanggal 29 Kita ada Zikir Tarikat Samaniah Disini Yang Taukan Boleh ikut Karena Dia Tawasulan Terbarukan Mulai Ngamalin Yahayu Yang belum Taukan Nanti Lapor Kepada Pengurus Disini Nanti Kita Cari Waktu Untuk Taukan Siapa Tau Tanggal 29 Sudah Boleh Ditalkin Ngarep Kenapa Perlu Talkin Karena Talkin Itu Antum Punya Begini Mau Direfill Gak 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 Cara Bukanya Guru Bukain Itu Beda Jadi Ilustrasinya Apa Talkin Itu Membuka Tutup Bagi Murid Yang Gak Sanggup Buka Kalau Ente Bisa Buka Sendiri Gak Usah Talkin Kalau Bisa Buka Sendiri Bisa Buka Bisa Tapi Bisa Ngisi Enggak Punya Galon Enggak Punya Apa Namanya Refil Itu Punya Enggak Baterai Abis Listrik Abis Punya Pulsanya Enggak Gitu Maka Murid Itu Yang Kekurangan Pulsa Kalau Ada Cukup Pulsa Maka Pulsanya Kolbu Wallahu Alam Bismillah Allahumma Irhamna Ya Rahman Allahumma Irhamna Ya Rahman Allahumma Irhamna Ya Rahman Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Abdika Rasulika Wala Alihi Wa Sahabi Jumain Allahumma Ya Allah Sampaikanlah Salawat Dan Salam Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ya Allah Jadikanlah Salawat Ini Salawat Yang Kau Ridai Sehingga Kolbu Kami Mendapat Nur Dari Kolbunya Ruh Kami Mendapat Berkah Dari Ruh Nafs Jiwa Kami Menjadi Mutmain Ketenangannya Allahumma Ya Allah Ya Rahman Ya Karim Ya Karim Ya Karim Wahaya Maha Pemurah Akribna Bil Istiqamah Berikan Kami Kemurahan Keramat Istiqamah Ya Allah Ya Allah Muliakan Kami Dengan Keistiqamahan Ya Allah Ya Allahumma Akribna Bil Istiqamah Allahumma Ya Mukallibal Kulub Ya Mukallibal Kulub Ya Mukallibal Kulub Ya Allah Yang Kalbu Kami Berada Di antara Jari-jarimu Di antara Keindahan Keindahan Kekuasaan Jika Engkau Hendak Merubah Kalbu Kami Ya Allah Kami Memohon Ya Allah Pindahkan Hati Kami Dari Yang Kau Ridhoi Kepada Yang Lebih Kau Ridhoi Dari Yang Indah Kepada Yang Lebih Indah Dari Yang Baik Kepada Yang Lebih Baik Namun Ya Allah Jika Engkau Rahmat Maka Paksalah Kami Dengan Kelembutan Ya Allah Untuk Kembali Kepada Hadirat Ya Allah Dan Jangan Paksa Kami Dengan Jalal Dengan Kemurkaan Ya Allah Allah Jika Hati Kami Lala Ya Allah Lembutkan Hati Kami Dengan Kasih Sayang Lembutkan Kulbu Kami Dengan Rahman Dan Rahim Allah Jika Aku Memandang Kulbu Kami Masih Ada Noda Emosi Mohon Malam Ini Ya Allah Engkau Hapus Emosi Dengan Rahman Dan Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Sama Sama Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bersihkan Bersihkan Noda Noda Dari Kolbu Kami Bersihkan Noda Noda Dari Fikiran Kami Bersihkan Noda Noda Dari Sir Dan Ruh Kami Dengan Rahman Dan Rahim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Assalamuala Nabi Muhammad Dari Dari Noda Noda Terima kasih.